Orang yang cocok di aray, eh nggak cocok di aray tapi malah cocok di sui Ada yang cocok di sui, nggak cocok juga di aray Bentuk kepala Oh, iya, iya, iya Kepala orang beda-beda Tapi hampir ya, hampir universal semua orang itu lebih cocok ke aray Hampir ya Nah, kalau ini kenapa nih lo mau kasih unjuk dan lo mau kasih referensi ke temen-temen Kan harganya udah beda Yep Kalau ini kenapa? Kenapa? Buat yang ngincer ringan Gitu Sama look nggak sih? Iya, look juga Emang kalau menurut lo yang sekarang helm yang looknya paling the best apa? Dari semua sisi? Iya Agivi sama sui sih Agivi sama sui Kalau gue, iya Soalnya, basically kita kan orang yang suka foto nih Doayan fotografi, sempat foto si aray dari sisi atas ya Dari sisi atas gitu Apa ya, kalau di warna-warna polos kurang enak gitu loh Kalau dilihat ya Emang aray harus ada, kalau mau fotogenik ya harus ada desain grafis baru kelihatan enak Tapi kalau sui sama agivi polos pun juga udah enak dilihat ya Makanya lo paling lama bertahan di sui sama agivi kan? Karena gue incer look Dan kenapa gue pindah dari sui ke agivi Beratnya Gue tipe yang nggak suka helm berat Gue lebih suka ringan biar bisa dipakai lama Makanya di motif ini diripain lagi di motif yang korsa Karena korsa nggak seurat Karena korsa berat Iya, iya, iya Dan bahannya juga masih fiberglass Fun fact sedikit, bentar Ini guys, kalau kalian lihat Ini adalah, basically adalah karbon Emang kurang ajar orang ini Agivi menangis, liat ini Basically dia adalah helmnya karbon Tapi Di repain Jadi motif Paul Espargaro yang ada di korsa R Buat kalian yang komentar di beberapa video kita di belakang Bang, itu korsa R-nya yang motif Paul Espargaro dijual nggak? Coba deh, kalian zoom deh Kalau bisa nih, kalian screenshot Kalian zoom nih Mohon maaf Ini bukan korsa Ini pista Yang karbon Kurang ajar Agivi udah bikin bagus-bagus Ya kan? Pake karbon diri Pen make sama dia Nggak bisa move on guys Motifnya lagi Tapi lo nggak suka seri yang disitu kan? Sayangnya korsa kalau di menurut gue masih agak berat Karena emang secara bahan juga berbeda sama pista Bang, kasih gue alasan kenapa Agivi masuk ke list Rp 15 juta Eh tapi nggak sih sekarang harganya udah nggak Rp 15 juta Iya, masih segitulah kurang lebih Oke Apa alasannya kenapa gue harus beli Agivi? Ringan Yang ini ya, pista ya Ringan Untuknya bagus Oke Ventilasinya adem Luz Uyang udah temen gue coba sih Kemarin turun sentuh Gue pengen ikut tapi nggak bisa Karena motornya belum proper Dia bilang downforce-nya Downforce 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 Itu bagus banget waktu kecepatan tinggi Jadi waktu pas tuck in ya Eh, bener kan yang tuck in ya? Waktu disentuh pake CBR 2.5RR Kecepatannya kemarin dia tembus 190 Dia lagi pake Agivi Corsa Posisi tuck in Gua tanya ke dia Gimana helmnya? Itu stabil Pak Hmm Waktu kecepatan tinggi dia nggak ada GD-GD GD-GD Oh jadi Gue baru bayangin Gini-gini 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 Gitu lah Pak Oke 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 Jadi Stabil helmnya Dan nggak apa ya Nggak nabrak angin lah Dia tuh aerodinamisnya Emang bener-bener udah di desain Buat kecepatan tinggi Berarti paling tepat ngetes helm Ya disentuh Kalau peruntukannya Emang helm tersebut buat balang Karena memang kelihatannya Si Agivi ini bentuknya memang Yang aerodinamis sih Dan menurut gue Salah satu faktor Kenapa downforce-nya bagus Nih Menurut gue ya Menurut gue ya Sama ini nih bentuk Apa atasnya ini loh Sama tirusnya ini Ini ada artinya nih Tirus itu Iya Kan ibaratnya begini kan Angin pas itu jadi kebelahnya Bagus gitu Buat downforce Itu ada Pokoknya semuanya ada maksudnya lah Nggak asal disini Oh Bentar Bang Bentar Bang Sebelum lanjut Tadi kan lu bilang Helm sui adalah helm yang badak Untuk masalah perawatan Iya Nggak manja Enak Arai gimana Tadi belum dijelasin Kalau Arai Arus agak rajin sih Ibaratnya Apanya tuh Terutama di bagian diffuser Sama di side pot Ini Ini Ayo sidok Nggak Kasih lihat Bang Atasin Ini yang bagian atas menonjol Ini namanya diffuser Ntar kasih ini deh Cinematic deh Ada kok Ini bahannya tuh Aduh Gue lupa nama bahannya apa Yang pasti Kalau dipegang Itu dia lembek Jadi Kalaupun kena Apa ibaratnya Tekanan Atau Ditiban benda berat aja Nanti diretak Oh Terus kenapa Bang Arai gak design Dibikin keras aja Ada maksudnya lagi Nambah berat gak sih Bukan nambah berat Tapi buat Ngeredam Impactnya Betul 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 Jadi kalau misalkan Dia keras Yang ada Pecah kan Bukan ngeredam gitu kan Tekanan di kepalanya Lebih kenceng Kalau dia keras Beda sama Ibarat Bola futsal Kan kalau kenceng banget Anginnya dipulin Itu ya Membalah Kencengin dah Kubra Kena Iya kalau dikepok Sakit ya nangis Kalau bolanya agak lembek Dilempar ke lu Masih terlalu ini kan Mantul Tapi gak yang Mantul banget Gitu ya Kayak bola basket Sama bola futsal Tuh logikannya Oke jadi Lebih diperhatikan Di diffuser Sama side pot Side pot tuh Mekanisme ratchet Iya ini juga Harus agak hati-hati Dan agak tricky Waktu buka Fizer nya ya Jangan sembarangan Sok tau Asal ini Nanti yang ada Patah Harganya Gope Satunya ya Satu biji Sebelah doang Dan itu polos Bukan si Gue lupa Motif apa polos Waktu itu gue liat Trussel aja Sekitar Tiga setengah satunya Tiga ratus Matul Iya kanan kiri Tujuh ratus Kanan kiri Tujuh ratus Yang motif umum Gimana kalau yang motif limited Yes Makin mahal lagi Hati-hati disitu Tapi kan gak lucu ya Kalau motif limited Side potnya kanan kiri polos Nah Gitu Kalau Agivi Gimana nih Kalau Agivi Yang dari pengalaman gue Itu di bagian chatnya Dan dari pengalaman teman-teman Gue liat di forum Apa di bagian sini Chat Oh chat Kenapa Chatnya itu mereka retak-retak Oh terutama di seri K3 SP dan K1 ya Karena faktor iklim Oke Jadi Apa ya ibaratnya Kandungan zat kimianya Yang ada di kandungan chatnya tuh Emang peruntukannya tuh Lebih untuk cuaca di Eropa sana Resinnya ya Campuran resinnya ya Campuran bahan dari chatnya sendiri Sebenarnya lebih peruntukan di Eropa sana Yang udaranya cenderung dingin Begitu dibawa ke tropis Indonesia sini Retak-retak Nah logikanya gini Lebih panas Kayak speedometer motor-motor zaman dulu tuh Yang suka ada retak-retak Kalau seringan jemur kan Matahari Kurang lebih gambarannya kayak gitu Matahari tuh ganas guys Apalagi kalau di skor Ganas Eh beda Gue udah mau Ya apalagi di Bekasi Gue mau gitu tadinya Gue udah ngacang-ngacang Selain chat Ada lagi gak Mekanismenya gimana Badak tak Dimana retaknya ini Dia cuma ada satu mekanisme Dan one and only Cuma bisa full aja Jadi kalian gak bisa Jadi satu kali itu doang ya Ini kebetulan bisa setengah gini Karena retaknya masih bagus aja sih Iya yang dulu Sebenarnya kalau udah mulai Iya Kalau udah mulai lemah Itu bisa turun sendiri Dan ini udah Cuma bisa satu kali gitu aja Makanya blow risky pindah haluan kan ke sui Kesel dia sampai selotip Biar aku bukain terus Katanya kayak helm Honda Iya Tapi kalau di sini tidur ceklek Ada aja deh Tapi memang fotogenik banget sih Kalau AGV sih Dilihat dari sisi manapun Ada satu lagi yang gue kurang suka juga Dari si AGV ini sayangnya Apa tuh? Untuk yang seri lama ini sih Dia belum ada lubang interkong Untuk yang seri GP ini Memang ada GPR sama? Kurang tahu deh kayaknya Udah ada belum ya? Coba yang teman-teman yang lebih tahu Seinget gue tuh Kalau GPR sih gak ada Coba yang punya GPRR deh Komen di bawah deh Udah ada lubang interkongnya belum sih? Enggak Justru malah Setahu gue Itu GP, GPRR sama GPR Itu dia diselipin di busa Speakernya Sakit Iya Emang gak ada Seinget gue Karena emang peruntukannya Ini kan buat race Itu dia Padahal yang ini juga bisa buat race Tapi race-nya universal Nah itu dia Kenapa yang ini gak ada lubang interkongnya Itu dia sayangnya sih Mungkin Mungkin Agivy memikirkan Kalau misalkan dipasangin interkong Nambah berat dan budget mungkin Bisa jadi sih Ya Emang mungkin atau juga Emang peruntukannya Emang pure buat race Bukan buat daily Iya Emang dari awal diciptain Corsa pun juga ada gak sih? Enggak ya kayaknya ya? Corsa sih Paling gak masih ada lubang kupingnya lah Bisa bikin Oh betul-betul Dia cikpetnya bukan yang rata Begitu kan Masih ada lubang kupingnya Paling gak masih bisa bikin lubang sendiri Oke Berarti Nih berarti ya Kalau gue tarik kesimpulan Sebagai customer Oke Kalau gue punya budget 15 juta nih Biasa kan Kalau customer bilangnya punya duit 12 Tapi ternyata Di dompet tuh lebih 20 Gak mau dihabisi langsung kan Amin Kalau gue punya 15 Tapi mau yang Adem Mau yang gak rewel Yang enak Sebetulnya sih ini Sebetulnya ini ya Tapi kalau mau yang universal Motornya apa aja bisa Dan fittingnya enak Pilih arah aja Dan kalau mau fotogenik Fotogenik Dan adem dan ringan juga Instagramable Utamainya ringan sih Karena karbon tuh Utamain ringan tuh Kalau lagi sih Oh last Sebelum terakhir Kita timbang nih Oh boleh-boleh Biar tau deh Biar gak kepo Dari tadi ngomong berat Ngomong berat Ngomong apa sih bang beratnya Jadi pertama yang mau kita timbang Apa nih bang Sui Oh harus gitu ngomong ya Sui Oke ini untuk size L Sohei sui Baca gimana ya Soy Soy Size L nya Wow 1660 Ada buku panduannya gak bang Gak ada dong Kalau sui mah Biasanya dipisah Kalau elem-elem begini Buku manualnya dipisah Yoi Sekali lagi bang Buat masti Gak usah ditimbang Gak usah ditimbang Lepas aja Ada 50 gram dulu Iya Oke Gak terbenar 1660 Untuk yang size L Sui X14 Padahal kan Maka helmnya Dimocor gak pake Buku manual Bukan gue ya guys Bukan gue ya guys Bukan gue Sekarang Arai RX 7X Size nya L juga Lalu tadi 1660 ya Ini 1585 Gak ada buku panduan Berarti Yeay 80 gram Sekali lagi 1585 Buat yang size L Iya Eh iya Sekitar 75 gram bedanya Ini berat rata-rata helm 15 Tapi waktu dipake Padahal helmnya Arai dia gak ada spoiler belakang loh Ini ada spoiler Ini ada spoiler Nah ini Kenapa gue pilih ini Baik Mayan kan Beda 155 gram Beda 50 Eh beda 80 gram Berasa di kepala entengnya Memang bentuknya sih Emang lebih tirus dia sih Sama bahan dasar juga Sekali lagi Ini gak ada buku panduan Gak mungkin ada Iya karena bukan Barang baru Barang sini 1505 Tambahan juga Karena ini Maka visor yang tebel Res 3 3 mili Kalo pake yang Res 2 Bisa lebih ringan lagi Dan spoilernya juga ada pake yang GPR Kalo gue pakein yang GP yang kecil Bisa lebih ringan lagi Waktu itu lu pernah limbang ya Sekitar 200 gram ya Visornya Hmm Mayan Visornya doang 200 gram Oke Untuk harganya berapa bang Kira-kira Dari Sui Array sama Agipi Kalo yang Sui Airodin ini Harganya 12 juta Pas Hmm Kalo ini Array RX7X Kionari Trico 9 juta 400 Kalo ini Not for sale Heheheheh Pake range sih Untuk sementara ini Soalnya di Jumbo Helm Belum jual Agipi Pista Gue pake range harga aja Perkiraan Di tiap toko jualnya berapa Untuk yang polos itu 14 juta Sampai 15 juta Untuk motif dan yang special edition Itu 16 sampai 20 jutaan Itu yang GPR apa yang sekarang? Eh GPRR apa ya? GPRR Kalo seri GP sih Sebenernya gak berjauh lah Range Beda sendirinya 2 juta Itu ya Yang kasih specialnya Anniversary Yoya Gitu Kayak gitu-gitu yang mahal ya Yang pasti kalo pengen murah Beli yang polos Ripen sendiri Yoi Heheheheh Lu ngasut loh Ngasut loh Curang loh Gitu Iya 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 Ayo Sultan Waktunya Beli Dan cobain di Sentul Ntar gue black spirit polos Terus gue motif ini ya Woi Keren motifnya Iya Edo Diambil lagi Edo Kapan nih Pista masuk nih Pista nih Edo Pista Iya kan Biar bisa lebih ngulik-ngulik Lebih jauh Oke Belinya dimana bang Kalo untuk kedua ini Atau ini Ada rencana mau dijual kali Tidak Kamar Di jagoan helm Rukar KDX Dan kasih Bekasi Selatan Atau pake maps Jagoan Helo Yang rumahnya jauh Ada marketplace Linknya ada di Deskrisi box Untuk yang dua ini aja Kalo ini harganya cocok boleh Yang ini DM Kurang anjar Oke Oke segitu aja video Dari gue Bang Radit Dan gue Bakasimi Tentang Ketiga helm ini See you next video Nah Sub indo by broth3rmax